bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamu'ala asrofil amyya'i warmusalin wa'ala alihi wassobih ajmain amma badu ibu-ibu yang kami muliakan pada kesempatan ini yang berbahagia marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam limpahan rahmat dan kasih sayang sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh dengan murbarokah alhamdulillah terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Ade Yusuf yang telah berada di tengah-tengah kita salawat dan salam tetap terlimpah curah kepada Nabi Bana Muhammad shalallah alih wassalam kepada para sahabatnya tabiin dan tabiin kita umatnya sampai akhir jaman baiklah ibu-ibu kita mulai saja acara pengajian ini agar lebih hikmat lagi kami akan membacakan susunan acaranya yang pertama pembukaan kedua pembacaan tilawah surat al-mu'minun nanti bisa ibu simak ayat 107 sampai 111 urayan materi dengan tema hadis niat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ade Yusuf doa penutup apabila waktu masih ada kita akan mengadakan sesen tanya jawab baiklah ibu-ibu kita menginjak kepada acara kedua yaitu pembacaan tilawah surat al-mu'minun surat ke-23 ayat 107 sampai 111 mangga barangkali ibu-ibu yang membawa Al-Quran untuk menyimaknya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Poppy tilawahnya akan disampaikan oleh Ibu Swarmi dan hatinya akan di Ibu Poppy kepada beliau disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمُ هُمُ الْفَائِزُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zolim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkau adalah pembeli rahmat yang terbaik. Lalu kami jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku dan kamu selalu menertawakan mereka. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka. Karena kesabaran mereka, sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajak Allah yang kasih on kepada Ibu Suwami dan kepada Ibu Profi yang telah membacakan Tilawa. Baiklah Ibu-Ibu, acara selanjutnya kita dengarkan urayan materi yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ustadz Ade Yusuf. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi angjala saqinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rusuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alih sayyidina muhammad. Salata wassalaman da'imaini mutalajimaini ila yaumidin. Ibu-ibu kumahadamang. Alhamdulillah. Sehat fisik, sehat pesak. Alhamdulillah kita semua diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita ke hadirat Allah. Yang Alhamdulillah di sore ini kita bisa berkumpul dalam rangka ta'lim rutin. Mudah-mudahan langkah ibu ke sini menjadi langkah yang dihitung menjadi pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam, mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'in, sampai umat yang setia kepadanya. Ibu-ibu datang ke dia, abdi'in-tabi'in, manawi'innya, ibu-ibu mau kau pinuh gitu tah. Resep gitu ya. Sihannya samiwe gini bu jeng bapak-bapak bu. Bapak-bapak malam ahad gaya etawai bu tah. Ya, paling dia grupnya RT, opat RT 5, sebarang jam, opat genep tah. Saka dikwe biasa, teralangkung titirupuluh bapak-bapak gaya. Enggak ya, biasa nama ah ibu-ibu masih gana bakal pinuhnya, cinta gitu, biasa nama. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu sumping kadir teh minima, terus ngalahkan dua jihad. Dua jihad ibu sumping kadir teh, tegampil bu. Jami berangkat ke rumah ke majelis ilmu teh, tang tangannya berat bu. Jihad nu pertama, ibu melawan jihad hawa nafsu. Jam sakye mah ibu, cuacana cerah kye. Komo upami gajahan atos kaping dua lima, ayah nu gajahan akhir usah sih, ibu nya. Ayah bu, ente awa sasih wai. Kahoyong na naon bu. Jalan-jalan, ibu nya, di bumi gendah. Pokoknya mati wangin segera bahan, ibu. Tapi ibu alhamdulillah. Hawa nafsu, kan hawa nafsu mah dinakuran, ibu karakter nateh. Bima latah wa angkusahu. Tidak sesuai dengan kehendak apa yang diingat oleh Allah. Bertentangan, ibu, hawa nafsu mah. Tah, ibu ngelangkahkan kaya jihad pertama, hawa nafsu ibu sudah di kalahkan. Jihad kedua, ti keluarga bu, ti luar. Suami, ti ama. Mah, badai kamana. Kan badai jalan-jalan. Kan terbapak. Ibu itu padahal tersniat ya. Upami kurang kuat bu. Kurang kuat, dapat ngajian sama bu, ayat tiap minggu. Kita semua ngiring dengan ayah. Godahan bu. Ngati suami. Ayat di tatangga. Ibu, ah, pelinggih ayat. Ayat di abdi ngiring sama ibu. Godahan ibu. Pangajian, ada rutin. Ini acara, pokoknya spesial. Pokoknya, pelinggih ayat. Godahan bu, tah. Di tatanggi ibu-ibu dahi. Ayat di godaan, pengajian, anak nusak kenua. Ah, cuaca di pendung kema ibu. Dibu miwe melinggih gitu. Godahan bu, teras. Tah jihad. Tiluar lolos. Alhamdulillah. Ibu tiasa hadir di majelis ilmu. Di majelis ilmu umah, bu. Jalan bepas ke surga. Majelis ilmu umah, jalan nuper cepat menuju surga. Mansalaka torikon ya tamisubihi ilman. Sahalallahu torikon ilal. Jan, janna. Jadi, amasoleh kita itu. Yang keseharian itu. Awalnya biasa-biasa. Kebiasaan kita, bu. Dengan ilmu umah, bisa bernilai ibadah. Kalau mau ibu, ibu umah, seuruh Rasulullah oge, di bumi teh harus menjadi madrasah pertama buat anak-anak ibu. Madrasah teluk ula teh ayat ti ibu. Terima kasih. Tidak tahu. Ayah hiji ibu-ibu berapa kali ini ada lapan teh. Hafidh Quran berapa kali ini ada anak. Untuk diri di keluar, bu. Di bumi, nak. Di bumi, nak. HP, TV itu ayah dikondisikan murang kali, terdisiplin diajarnya. Ku ibu dilahirkan. Jadi, kekuatan fondasi keluarga teh ayat ti ibu. Lamun ibu ayah kurang ilmu, nak. Kumah akibatnya itu keluarga teh. Mata ku wajib menuntut il. ilmu. Wajib. Nah, Alhamdulillah dalam kesempatan sekarang, sore ini, kita bisa bersama-sama cim kuring di pasihan tema kubuhan ini teh tentang hadis niat. Percantan hadis nematos populer punya. Hadis nematos harapal murang kali ibu. Tapi, etah hadis teh upami diperdalam dampak na'agung. Upami sekilas, diapalkan, magampang. Hadis niat, ma. innamal a'malu bin wa innamaliku limri'in mana wa panjang dugi kadiniu membu tentang hijrah. Amal teh tergantung niat. Yang orang bisa memperoleh segala sesuatu teh tergantung niat. hari ngapalkan, mah gambil, bu. Tapi, dampak na'atau upami digali niat teh. Wah, besar pisan. Niat. Nuh, pertama, bu. Niat bisa merubah dari kebiasaan menjadi ibadah. Dari kebiasaan menjadi ibadah. Ibu, sehari-hari apabila aktivitas ibu saneswai sholat, bu, puasa gitu. Aktivitas sehari-hari, ibu. Ngurus anak, suami, ibu, ibu, nyayogi ke nasi segar rupi gitu. Kebiasaan. Upami niatna lilahi ta'ala jihad seuruh Rasulullah mah jihadna ibu-ibu mah baiti kunna jihadukuna jihadna di rumah. Ya etta, bu. Gitu aja. Pekerjaan-pekerjaan di rumah etta jihadna istri. Kebiasaan kita sehari-hari, bu. Tapi niatna lilahi ta'ala ya Allah yate bernilai ibadah. Bisa kengeng pahala. Tapi upami sabalikna berpikirna tel lain lilah punya. Linas lilmal muakengeng pahala. Linas karena manusia. Ah capek-capek di bumi itu. Kusala kita kan pernah dibahagiakan timiti kawin. Bumi keneh sakye ayakna kendaraan sakye terus ya bu. Karena caroge terus mengeluh ya. Lu disalahkan salahki barang datang dicarekan salahki te. Ya ker capek di rumah budak radung singkab salahki te dicarekan. Karena apa terjadinya itu niat nusalah mu. Linas karena manusia bukan lilah. Ini bahaya. Ripuh bu. Mual hampang mual ringan. Lamun ibu ayuna damalan di bumi mataknya ke caroge teh ke ibu 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 anu terakam mana di bumi terus kurang kali. Karena caroge tukar dia bari shopping damal damal bari kali tukar dia jadi jenuh jenuh ibu aduh khawatir kuduk harunya him kuring tebih khawatir kadang-kadang seminggu sekali dibawa kemana di bumi kan kantos dicobian bu kantos cobian mah jik ameng cente bidih badai kesepuh mamang nyali raka ditunya jeng nu ageng abdi ngurus murang kali bu beres di bumi segala rupi abdi sadinten angkat tangan bu nyerah sumping yut beres yut beres yut beres benar cente nah adik kubojo ya beres ya beres kan istri matiasa hiji waktos sebebara pada melan ya gitu ibunya jadi hiji waktos sebebara pada melan oh rincah itu istri tak menglebarkan upami ibu niat ayana jihad di bumi teh karena linas manusia karena suami capek bu capek hati kadek kan kan wak datos takdirna ku'aloh teh di uji teh can waktos na segala lagi sok lurus ken niat kita ya dari awal pernikahan teluruskan da'an ganteng ke bu usia 40 kali itu mah bahulah suami teh dulu bener suami kita teh wah ya usia muda-muda usia 40 kali itu mah bu ya karena rupa karena kekayaan bakal habis ya lillah kembalikan nu awalnya linas kita banyak melihat karena suami pengen dipandang baik oleh suami wah si mah dipuji gitu sok bu sedikit-sedikit dihilangkan bisi seur kecewa ya sugan we kusi ayah ditamahan uang balanya ya disolek segala rupi ya karena bukan karena Allah tapi karena suami terus kendai sama suami mah hanya perintah Allah ya taat kepada suami hanya perintah Allah bukan tujuan utak utama mencari ridha suami mah perintah Allah anu utama mah li lah hita yang kedua karena harta juga akan kecewa niat nih bahaya ibu bekerja keseharian harta bisa habis ya ah ngabdi kasuami tepas tiwe ker gajih gede hung kue bahula ker nge jabat aina menges jadi karyawan biasa manges komeng gus pensiun haro rea mengurus na oge cenah ya ayah nuk itu teri urus urus acan jik pah saya nab gus pensiun nyuti sok nyalira segar rupa ya jik nyalira menyang konyalira jadi karunya tuntung nama lamun niat na karna harta sok lurus ke mul ayat tuntung nang gitu mul bar ma jadi ibadah ibu ibu mas suur ladang ibadah nanti suur jihad nama ya upami niat nil lah hita a mal jadi yang pertama niat bisa merubah kebiasaan menjadi ibadah ibadah ya penting ibu ya yang kedua niat bisa merubah bentuk bisa merubah bentuk nih bu khawas hati-hati upami dinakitab ta'limu ta'lim ayah di tengah nasarah jadi ini niat ini upami ibu sholat sholat dengan ibadah bentuknya ini bentuk akhirat sholat tilawah quran sedekah bahasa ramadhan etam kan bentuk amal akhirat tapi ketika niatnya salah ibu sholat karena ria ibu sodakoh karena ria ibu tilawah karena ria bentuk-bentuk amal akhirat bisa berubah jadi amal dunia teberpaha teberpahala paham bu jadi ayah bentuk amal akhirat tapi kulab lepet dan lihat bu ya ibu ibu ngeri sok sana badaya sedekah ya ayah anu kamusibahan tidak man nge ngaluwarkin anu pasir rumah jadi ibu tahti abdi 500 ribu tapi catatkan catat catat kade kalewat nami abdi hilap kade ayah nuk itu ya men bisa umumkan nami abdi umumkan kade pahili nami abdi mah ya hajian ya ya haji kade ya pahili jeng nusanes kade kade ria bu ta pada cuma bentuk akhirat ibu tilawah quran wah rutin juga nwe uang balanja ditamahan air rajin tilawah maku salaki dia subuh ngejimah nirajin soleh eh atu pas nge tiba apa atu naik uang jajan gitu eh saleh pun tapi daya karena bentuk-bentuk amal akhirat bisa berubah tidak bernilai ibadah jika niatnya seperti itu ria sumah ujub penyakit hati tapi sabalik nah ibu jika ibu melakukan aktivitas duniawi ya ibu masak ah bismillah ya Allah masak teh mudah-mudahan wey cara oke teh ya ku membuat masak ilmah gemul ibadah narajin ya niat ya Allah ya masakan itu cing jadi nguatkan karena ibadah ya masak nyuci pakaian niat bu itu kan pada melang duniawi ibu nyuci bismillah ya Allah nyuci abi teh yang bersih teh mudah-mudahan wey atukang ibadah mah gitunya acuk pakaian selainnya kalau bersih di tampi ku Allah dibersihan ku ibu di bumi seridinten itu kan amal duniawi ibu tapi kusabab niat niat nasahe lillahi ta'ala bisa bernilai ibadah awas ini sebalik nah punya niat faktor niat bisa merubah jadi yang kedua niat bisa merubah bentuk amasoleh amasoleh akhirat karena niat yang buruk karena ria sumah ujub bisa berubah menjadi amal-amal dunia tapi sebalik nah jika amal akhirat maduniawi baliknya karena niatnya bagus ya bisa bernilai paha pahala ya jadi jangan tertipu sebab pengaruhnya niat besar ya itu yang kedua yang ketiga bu hadis niat ini menyuruh kita supaya niat kita lillahi ta'ala ikhlas ini yang paling susah Allah tidak memerintahkan kecuali harus dengan ikhlas jadi niat ini kita pelajari agar ibadah kita bernilai ikhlas ini fondasi amasoleh itu nilainya ikhlas bahkan ada tiga amasoleh besar bu di keterangan hadis panjang bu tertolak gara-gara tidak ada nilai keikhlasan ini bukan amasoleh kecil bu amasoleh besar ditolak Allah subhanahu ta'ala karena tidak didasari ikhlas nanti di yaumil kiamah ada tiga orang yang disidang yang pertama orang jihad hidupnya dia sampai meninggal berjihad di medan perang ditanya oleh Allah wahai hambaku apa yang kau telah lakukan selama hidupku di dunia ya Allah aku sudah diberi kekuatan untuk bisa berjihad berperang selama hidupku habiskan umurku untuk berjihad sampai aku meninggal dalam medan peperangan berjihad tapi Allah mengetahui hati seorang hamba inna Allah apa yang mengetahui itu Allah mengetahui ya di dalam hati kita selalu geteg hati kita sudah mengetahui kamu bohong kamu bohong aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu ingin disebut seorang pemberani oleh manusia manusia malaikat pada hari ini seret orang ini masukkan ke neraka coba bu ngus capek capek jihad di medan perang sampai akhir hayat gara-gara pengen disebut pemberani wah ya niatnya bukan karena Allah tertolak persis kisah ini pernah dialami oleh panglima perang ya yang sangat terkenal yang diberhentikan oleh Umar bin Khotob ketika menjadi panglima perang langsung diberhentikan bu Khalid bin Walid Khalid bin Walid tanpa sebab kesalahan lagi mimpin di medan perang datang surat diberhentikan jadi jenderal bingung akhirnya karena mengikuti perintah berhentilah dia diganti kemudian Khalid bertanya kepada Umar yang memberhentikan wahai amir mu'minin kira-kira kesalahanku apa ya apa kesalahanku sehingga aku diberhentikan ketika mimpin pertempuran kata Umar kamu tidak salah tidak ada kesalahan tapi hati-hati ketika kamu sudah berapa kali sukses memimpin peperangan timbul rasa ujub ria ya dalam diri kamu dan kamu berperang bukan karena Allah itulah yang menjadi sebab saya memberhentikan kamu bahkan para sahabat menasehati menasehati agar amasoleh para sahabat itu jangan sampai tertipu tidak ada keikhlasan itu orang pertama tertolak orang yang jihad yang kedua ahli sedekah Allah bertanya wahai hambaku apa yang kau telah lakukan di dunia ya Allah aku dititipkan harta dan harta itu aku impakan sedekahkan tiap hari wah sedekah bu jadi ilmu sedekahnya dia bahwa berikan keistimewaan kehebatan dengan ilmu sedekah tapi ternyata Allah Allah mengetahui isi hatinya bohong kamu ya aku mengetahui dalam dirimu kamu ingin dipanggil seorang dermawan oleh orang oleh manusia pengen dipanggil dermawan sehingga pada hari ini wahai malaikat seret orang ini bayangkan bu selama hidupnya dia bersedekah terus menerus tapi tidak bisa menjaga niatnya tidak bisa menjaga keikhlasannya nol besar dihadapan Allah dia tertolak untuk masuk tiket ke surga ini cerminan mun sodakote kudu hati-hati kudu hati-hati cik bahasa Rasul mah tangan kiri te ulah apalin banyak sodakote sir tersembunyi nupaling rapih justru zaman sekarang mah terbalik zaman bensos mah punya kita ngasih ke orang lain potohulanya di potohula kirimkun ke grup lain-lain alhamdulillah abdi kantos masih handonasi aduh bu ketika aku abdi ayo ya ini kudu nama disemputkan bu ini jaman medroses bu goda anak agung ya sholat tahajud keringa doa di potoh nyali rap status ke nina epi ya Allah keringa doa keringa tahajud alhamdulillah abdi tiasa tahajud kurang-kurang lama sodakoh diantaran rinu hadis kudu hati-hati bahkan para ulama bu kalau bersedekah itu tidak tahu bahkan istrinya juga tidak tahu dulu di sebuah kampung bu di depan rumah sebelum subuh itu sudah ada makanan disimpenan sudah berjalan 40 tahun dan tidak tahu siapa yang mengirimkan makanan itu tidak ada yang tahu bu ya setelah tahunya itu ada seorang ulama yang meninggal kemudian dimandikan dan memar di punduknya ada memar bekas dia manggul makanan dan setelah dia meninggal memang tidak ada lagi yang sedekah setelah subuh makanan bayangkan kata istrinya saya juga tidak tahu dan itu berjalan 40 tahun bayangkan jadi amal soleh disumputkan benar disumputkan lamun tahajud oke orang soleh malam tahajud pelan-pelan dulu kamar cahit di luar rumah kebanyakan kebanyakan pelan-pelan supaya tidak tahu tetangga dia sholat tahajud selesai dia tidur kembali menjelang subuh dia baru bangun kata tetangganya itu nungartos kerek hudang kerek bangun tidak tahajud padahal disembunyi sunyikan awas hati-hati ibadah-ibadah yang tidak bisa menahan penyakit ria sumah ujub percuma capek seperti hadis yang kedua orang yang bersedekah tetapi karena dia ingin dilihat oleh manusia ingin dipuji maka sedekahnya tertolak dan yang ketiga orang yang ahlil quran orang yang pandai tilawah orang yang mengajarkan quran ini juga harus hati-hati ketika Allah bertanya apa yang kau telah lakukan hidup di dunia ya Allah aku diberikan ilmu tentang pemahaman al-quran dan aku amalkan ilmu itu bagaimana orang-orang supaya mau belajar quran kata Allah bohong kamu ya kamu memang di depan manusia tilawah rajin mengajarkan quran rajin tapi di dalam hatimu ada terbersih pengen disebut ahli kiroah ahli kiroah aduh menirajin ibunya alhamdulillah hati nuhun senabit seteng hati aduh ya lu paling susah mabu ujub ujub paling susah bahkan melebihi ria contoh ibu sholat malam sholat malam suami tidur ya nyata itu ayah terang segera itu nyari ibu sholat hajud tapi iblis tidak berhenti di situ langsung masuk iblis ke dalam hati kita kamu lah orang yang paling soleh ya kamu mah di kampung itu paling soleh lah pokok namah sebenarnya timbul merasa diri paling benar paling soleh dibandingkan dengan orang lain ujub masuk iblis masuk kepada hati kita ditanamkan dalam diri kita kita itu termasuk orang yang paling soleh itu bahaya ini penyakit hati karena niat berhubungan dengan hak hati jadi yang ketiga niat ini mengharuskan kita untuk ikhlas 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 Allah seperti yang tadi karena tanpa landasan keikhlasan amal besar jihad sedekah ahlil quran semua tertolak di hadapan Allah nol besar yang terakhir niat itu apabila kita sudah berniat melaksanakan amasoleh dan ternyata kita tidak bisa melaksanakan amasoleh itu terhalang oleh sakit atau meninggal Allah memberikan pahala sempurna itu hebat niat jadi walaupun kita belum melaksanakan tetapi kalau sudah niat Allah memberikan pahala sempur sempurna contoh ah upami murang kali abdi lulus erik sedekah kamurang kali yatim sajuta insyaallah ah teg ngajam gitu niat ya mudah mudahan lulus murang kali lulus eh ibu sakit tegaduh artas pahala nama tas duki etak niat niat kebaikan mah Allah sangat adil dan sangat hebat walaupun amasoleh itu belum dilakukan tetapi pahalanya sudah diberi beda dengan ama keburukan ama keburukan mah kita sudah niatnya belum dilaksanakan belum tercatat upami dikitu mampu ripuh punya upami keburukan rek niat hunggo terus tercatat sigana ah pinuh keburukan ya punya tapi hebatnya Allah adil Allah gitu kebaikan mah baru niat saja sudah tercatat walaupun belum dilakukan tetapi sebaliknya keburukan apabila belum terlakukan belum dicatat oleh Allah subhanahu ta'ala ya itu bu gambaran tentang niat barangkali bisa tanya jawab ya silahkan ada waktu mohon maaf apabila ada yang salah kata ya silahkan ibu-ibu yang mau tanya-jawab terima kasih kepada bapak ade yusuf yang telah menyampaikan materi mangga disilahkan barangkali ibu-ibu akan bertanya baik mangga ibu dian siapa lagi mangga barangkali ada yang akan ditanyakan lagi waktu masih banyak ibu lilis maka kepada ibu dian berhubungan dengan niat ketika kita beribadah kayaknya sekarang di jaman sosial media itu banyak sekali konten yang negatif jadi kalau saya beranggapan biar seimbang saja untuk konten-konten negatif ini harus digempur juga dengan konten-konten positif makanya dengan kehadiran hijaber-hijaber dengan kehadiran artis-artis hijrah itu kalau buat saya baik-baik saja begitu juga dengan kita saat beribadah misalkan di rumah sendiri tilawah saya ingat waktu kecil ketika kita jalan terus ada terdengar suara orang yang baca Quran itu kayaknya enak gimana kita meluruskan niat kita atau cara yang baik ketika kita ingin juga agar sesuatu ibadah yang kita lakukan itu bisa berdampak syiar juga untuk orang lain tanpa mengindahkan prasangka buruk dari orang itu Haturnuhun Ibu Haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk dijawab dulu Pak Ustaz Haturnuhun saya pisan zaman kondisi sekarang media sosial memang harus seimbang antara konten negatif dengan positif juga nah disini yang ditekankan adalah menjaga niatnya bukan masalah hal positifnya jadi hal positif silahkan Ibu posting silahkan tapi mampuhkah kita menjaga kebersihan niatnya karena urusan niat itu adalah Allah yang tahu jadi kalau Ibu bisa menjaga niatnya silahkan tapi ketika tiap iman orang itu beda-beda daya tahan keimanan orang itu beda-beda ada orang yang memang belum siap ketika dia di posting itu dia belum siap untuk menjaga keikhlasan ya jangan dulu ya tapi bagi orang-orang yang sudah terlatih 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 dengan keikhlasannya niatnya menjaga itu bagus berperan dengan sesuatu yang negatifnya juga banyak yang lain mengimbangi ya mengimbangi nah ini dianjurkan bagi orang-orang yang sudah bisa membiasakan penguatan diri keikhlasan kepada Allah itu menjadi siar namanya ya jadi akan berubah menjadi si siar ini siar dia berhak memposting ini karena siarnya itu kemudian dia bisa menjaga perasaannya hatinya agar tidak terkena penyakit hati ya jadi sebetulnya daya tahannya kita masing-masing seperti apa bisa mengukur adalah kita sendiri ah kita malah belum bisa nih seperti ini ya tapi bagi orang biasa mah bismillah ya Allah ya ini siar bagus ya ini siar jadi kembali lagi ke siar bagi orang-orang yang sudah kuat ya dia terkena penyakit ria sum'ah ujub ini akan sendiri siar ya bu terima kasih atas pertanyaannya silahkan ada lagi semuanya boleh terima kasih kan kalau misalnya kita menyenangkan apa namanya kalau dalam misalnya itu misalnya yang terlalu dimanikan naik kecil bagi yang mungkin manis apaan kalau seandainya kan ada orang yang tidak mampu namun dia penyakian apakah minyak tersebut tidak mencapai dan kita menyebabkan dalam yang tersebut itu dan seperti juga siman kong ini kami dia tidak menyenangkan perbayang hari ini hari ini saya akan menguatkan kuasa siman tapi pada kenyataannya mungkin bisa jadi dia lupa tersebut menyenangkan suami yang harapan kemudian baru dengar setelahnya atas berlari ini 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 menyenangkan apakah penyakian tersebut sudah membawa kita pada ibadah ini kemudian maaf Pak yang menyenangkan itu dengan adanya itu WhatsApp itu kan ada kemampuan orang yang menyenangkan baik dari dan yang lain-lain itu kan itu banyak yang kita membaca apa-apa dia selanjutkan laporan kalau mengikuti kegiatan tersebut itu bukan masalah yang lihat menurut saya karena bagi saya kegiatan tersebut adalah benar-benar pada berita bahwa saya harus menyenangkan kepada saya tapi ada beberapa orang yang mengatakan apa yang itu yang di kegiatan kalau tidak jadi itu dalam pembangun kegolah menurut saya terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memelihi melakukan menghendak melakukan sesuatu sambil disertai itu definisi niat secara sempurna jadi apabila kita punya niat sesuatu baik tapi belum tercapai secara pahala niatnya dapat tetapi pahala ibadahnya belum kan belum dilakukan kita baru dapat pahala niatnya niat baiknya sedangkan pahala ibadah yang dia lakukannya belum itu jadi contoh saya pengen puasa sunah senin kemis lupa dapat pahala niatnya tapi pahala senin kemis belum karena dia belum melakukan jadi pahala niatnya pahala melakukan kebaikannya dia sudah dapat itu yang pertama yang kedua tadi muncul grup-grup yang punya target tentu kembali lagi itu kembala kepada tiap orang masing-masing kalau ibu siap bisa menahan hati kita membersihkan hati kita bahwa itu sesuatu positif siar bagi saya dan saya bismillah bisa tidak ada ria ini silahkan bagi ada orang-orang yang mengatakan ah itu Maria berarti dia belum siap dia belum bisa memupuk keimanannya ya kembal lagi kepada masing-masing kalau dia siap berarti dia harus siar seperti itu targetnya ah kalau memang kalau kita tilawah sendiri kayaknya berat tapi kalau ditargetkan seperti itu tercapai dan dia bisa menjaga nilai keikhlasannya pribadinya itu bagus jadi tidak bisa disamakan semua orang karena semua itu keimanannya beda beda daya tahan ya hatinya itu untuk bisa melihat bahwa ini adalah ria sumah ujub ini beda beda makanya iman itu pupuk ya imam itu seperti pada ulama itu memberikan analogi seperti menanam tanaman tanaman itu kalau mau tumbuh subur itu harus di tanah yang subur bagus tanahnya maksudnya lingkungannya harus bagus ibu punya tetangga teman soleh insyaallah itu sedikitnya mendukung sok bergaul janggung utara ngaji waj nusok jalan-jalan waj gitu dan seketik ibu kagoda ya jadi tanaman pertama tanahnya harus subur dulu lingkungannya kita harus subur ya kemudian tanaman itu harus disinari disinari itu seperti apa kita menjelis ilmu ya menjemput hidayah ya sok cari dimana pengajian nih pengajian rutin dimana ya kira-kira yang terdekat datangi aja bu ya semakin jauh perjalanan semakin bagus ibadah pahalanya orang permata wiru belakang ya datangi karena itu sebagai sinar itu cahaya kemudian tanaman kalau subur itu harus dipupuk dikasih pupuk itu ibadahnya harus bagus ibadah kita harus bagus keimanan itu kalau ibadahnya bagus akan kuat saya pernah karena sekarang lagi menekuni orang yang baca Quran orang yang belajar Quran saja bu tanpa disertai dengan amasoleh yang lain kedul kemahjidna susah berat ya karena imannya tidak dipupuk ya tidak dipupuk dipupuk dengan memperbanyak amasoleh terutama ibadah-ibadah sunnah ibadah-ibadah sunnah kita ya karena itulah yang menyempurnakan ibadah kita kita mohon sakitu pulis ada yang lagi baiklah ibu-ibu masih ada yang akan ditanyakan bu cukup baiklah terima kasih kepada bapak ustad adek yusuf yang telah menyampaikan tausiahnya mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi pengingat dan tambahan ilmu bagi kita semuanya tentu kita pun bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Alhamdulillah acara pengajian pada hari ini telah selesai dilanjutkan dengan doa kepada beliau disilahkan mari kita tutup mari kita tutup dengan doa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kita bisa beristikomah dalam melaksanakan amal soleh Allah memberikan keberkahan il umur Allah memberikan nikmat sehat nikmat umur kita pergunakan kita tundukkan hati kepala kita Allahumma salli ala sayyidina wahhabibina wa syafiina wa maulana muhammad wa salimu radiyallahu wa sahabati rasulillahi azmain amin alhamdulillahi hamdan shakirin hamdan naimin hamdan juwapin imah wa yukhapi majidah ya robbana lakal hamdu kamayam bagili jalalika wajikal karim wali adim sultani robbana dolamna angkusana wailang tagfirlana latarhamnal nakunan naminal khusirin robbana gfirlana adunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafana ma'al abror robbana hablana min azwajina wa duriyatina kurrota ayun waz'ana lilmuta kina imam robbana atina fidunya hasanah wa fil ahirati hasanah wa kina azabandar subhanakarubi karubi izzati amayasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada do rata Terima kasih.